Pemirsa Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia menjadi pusat perayaan kuliner selama Ramadan. Kita akan melihat suasana Ramadan di Malaysia bersama dengan Putri Melati, warga Indonesia yang saat ini menetap di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum, selamat sore Putri, apa kabar? Hai, selamat sore dan juga pemirsa, selamat sore. Sampai ini saya sedang berada. Ya, Putri bisa diceritakan saat ini Putri sedang ada di mana? Ismail, apa yang biasa disebut dengan istilah TGBI, Selangor, Malaysia. Baik, jadi ini adalah baza Ramadan yang biasa digelar selama bulan Ramadan ya Putri, sambil mungkin mengabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di sana. Atau sudah berbuka puasa di sana? Ya, betul sekali, Selangor, ini adalah salah satu dari baga Ramadan yang dihelat di Malaysia. Memang perhelatan bulan suci Ramadan di sini cukup meriah ya, pemirsa dan juga Selangor, karena di sini diselenggarakannya lebih dari belasan ribu titik baga Ramadan yang tersebar di wilayah-wilayah di Malaysia. Nah, untuk waktu berbuka puasa di sini, Syafa, ini waktunya 7 lewat 25 waktu bagian Malaysia. Baik, jadi saat ini belum berbuka puasa ya di sana. Putri, kalau untuk makanan khas di Malaysia, biasanya apa saja yang paling diburu oleh warga Malaysia untuk takjil berbuka puasa? Nah, kebetulan sekali, saat ini saya sedang berada di kiosk yang menjual pemakanan tradisional khas Malaysia, yaitu kue tepung pelipa. Nah, saya akan mengajak Syafa dan juga pemirsa untuk membeli kuliner khas tradisional Malaysia ini. Bapak, saya mau membeli kuenya satu, boleh? Ah, saya lupa kalau di sini tanggilnya Pak Cik. Oke, baik. Berapa Pak Cik harganya? Rp4. Rp4, wah murah ya Rp4. Ini saya dapat ada 5 buah kue tepung pelipa, Syafa dan juga pemirsa. Oke, terima kasih Pak Cik. Nah, di sini harganya Rp4, itu sekitar kurang lebih Rp14.000, Syafa. Baik, selain kue-kue tradisional, biasanya apalagi nih yang paling banyak dibeli oleh warga di sana untuk dinikmati saat berbuka puasa. Kalau di Indonesia kan ada gorengan, kemudian juga ada kolak, apakah di sana tidak jauh berbeda, Putri? Nah, sama ada juga pemirsa yang menjadi ciri khas dari bazar Ramadan di Kedidiai Pelangor, Malaysia ini adalah menjual berbagai jenis makanan khas dari berbagai negara. Nah, untuk makanan khas Malaysia sendiri, di sini warga Malaysia itu suka sekali berbuka puasa dengan nasi kerabu. Itu merupakan nasi yang berwarna biru, yang dimasak khusus dengan rompah-rompah dari Malaysia. Nah, untuk tak jenis ini cukup beraneka ragam ya, tidak hanya dari makanan khas Malaysia, tetapi juga ada makanan khas dari Thailand, seperti mango sticky rice, lalu juga ada makanan khas dari Timur Tengah, dan juga ada bahkan nih pemirsa, juga ada makanan khas dari Indonesia. Hmm, baik. Jadi ada makanan khas Indonesia yang juga laris diburu oleh warga Malaysia di sana ya, Putri. Kemudian, Putri, untuk menunggu waktu berbuka puasa, biasanya apa saja nih aktivitas yang banyak dilakukan oleh warga di sana, terutama anak-anak muda di sana? Nah, untuk aktivitas yang terkali dilakukan oleh anak muda di Malaysia ini adalah salah satunya di sini, di semua masjid di Malaysia, ini mengadakan buksa bersama, gratis, di mana setiap masjid di sini memberikan makanan gratis kepada seluruh jemaah yang datang untuk berbuka puasa di masjid tersebut. Baik, nah Putri, sekarang kan sudah menetap di Selangor Malaysia, apa saja nih tradisi unik di sana, yang sangat berbeda dengan tradisi yang selama ini dirasakan di tanah air selama bulan Ramadan? Nah, untuk tradisinya di sini sebenarnya kurang lebih sama ya, sama dan juga pemirsa dengan di Indonesia, di mana di sini ketika ingin berbuka puasa masyarakat Malaysia di sini, sampai dengan Indonesia, berburu takjil tentunya, dan apabila ingin memasuki waktu sholat, masyarakat di sini pergi ke masjid terdekat, begitu Sapa. Baik, apakah ada kegiatan buka puasa bersama rutin yang kerap dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di sana Putri? Ya, tentunya ada Sapa dan juga pemirsa, seperti saya, saya seterah kali berbuka puasa bersama dengan komunitas masyarakat Indonesia yang menjadi ekspatriat atau yang bekerja di sini. Baik, baik terima kasih Putri Melati, warga negara Indonesia di Malaysia, telah bergabung dan berbagi cerita di Ainyu Sore, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa di Selangor, Malaysia. Terima kasih.